Pemirsa mes pekerja di kawasan Jambi Business Center atau JBC Simpang Mayang hangus di lalap si jago merah pada minggu 14 April 2024. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah video amatir saat api melalap mes pekerja di kawasan Jambi Business Center atau JBC Simpang Mayang yang berada tepat di sebelah wahana Pasar Malam. Dikatakan oleh Doni, Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, api diduga berasal dari konsulating listrik, ditambah cuaca yang hujan, sehingga listrik lebih mudah menyambar struktur bangunan yang terpuat dari kayu. Lanjut Doni, pada kejadian ini tidak ada korban jiwa yang jatuh, dan juga api tidak menyambar ke area lain termasuk wahana permainan Pasar Malam. Namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Ada pun petugas damkar yang diterjunkan sebanyak 40 personil disertai dengan 7 armada. Pasar Malam ini adalah mes pekerja yang kebetulan banyak dari para pekerja ini sedang melaksanakan mudik di kampung masing-masing. Dugaan penyempat kebakarannya apa, Pak? Berdasarkan yang kita lihat di lapangan, dugaan sementara ini adalah perjadian konsulating listrik pada mes para pekerja ini. Berarti saat ini memang tidak ada sama sekali penghuni mes ini, Pak ya? Informasi yang kita dapatkan dari negara-negara sekuriti, hanya ada satu orang, kemudian pada saat terjadinya kebakaran, yang bersangkutan sedang keluar mencari makan, dan dikelilingi oleh sekuriti, kejadian sudah terjadi kebakaran di lokasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.